Jalan Gubernur dari Koalisi Rakyat Bali Ida Bagus Rai Darmawijaya Mantra resmi cuti dari aktivitasnya sebagai Wali Kota Denpasar pada hari pertama dimulainya kampanye yaitu pada 15 Februari mendatang. Jalan Gubernur dari Koalisi Rakyat Bali Ida Bagus Rai Mantra masih menjalankan aktivitasnya sebagai Wali Kota Denpasar Senin Pagi. Dirinya tak hadir pada penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang digelar di kantor KPU Provinsi Bali. Terhitung sejak tanggal 15 Februari Rai Mantra resmi cuti dari aktivitasnya sebagai Wali Kota Denpasar. Selama masa cutinya tugasnya akan digantikan oleh wakilnya Gusti Ngurah Jaya Negara yang menjabat sebagai wakil Wali Kota. Masa kampanye pilkada 2018 akan dimulai serentak pada 15 Februari mendatang. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Sudah selesai kan nontonnya? Nah jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.